DUSEMU Tugas yang lain, saya harus menulis buku, saya harus mengajar, saya harus mengisi yang lain-lain. Jadi minta maaf. Untuk itu kali ini kita akan kembali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah harus sudah kirim. Sudah lama sebenarnya ya, ada yang dari September, ada yang apa ya. Tapi maaflah, waktu saya memang tidak begitu banyak, karena begitu banyak pekerjaan yang harus saya lakukan. Kali ini pertanyaan berasal dari Saudara Didit Gunjek. Saudara Gigit Didit Gunjek Salom, selamat malam Romo, selamat malam juga. Saya ada pertanyaan seputar doa Bapak kami yang diajarkan Tuhan Yesus. Di beberapa video-video Romo yang saya ikuti di salah satu video mengatakan pencobaan datang dari Iblis. Dan dikatakan pula di perjanjian baru Iblis mencoba Yesus. Pertanyaannya, bagaimana kah bunyi bahasa asli tentang doa Bapak kami? Karena dikatakan jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Bagaimana kah mana sebenarnya pada kalimat tersebut? Kalau Tuhan atau Bapak tidak mendatangkan pencobaan terhadap umatnya, mengapa terjemahnya demikian? Terima kasih untuk jawaban dan penjelasan Romo Tuhan Yesus memberkati Didit Setia di Palu, Sulawesi Tengah. Selamat malam, Saudara Didit. Saya akan jadi pertanyaan saudara adalah mengenai bagaimana bunyi bahasa aslinya mencoba itu. Saya baca dari Matius pasal 6 dalam bahasa aslinya. Di dalam Matius pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-13. Kami isenengkis imas ispirasmon. Dan jangan, kami jangan isenengkis. Engkau membawa ke dalam. Membawa saya, engkau boleh membawa saya, membawa kami maksudnya. Imas ispirasmon. Masuk ke dalam pencobaan. Allah, tetapi, risai imas. Lepaskan kami. Apo tu poniru. Dari si jahat. Saudara, memang benar Tuhan Yesus, Allah tidak mencobai. Tetapi Allah itu menguji. Bedanya apa sih mencobai dan menguji? Kalau mencobai itu hanya melihat seberapa kuat orang itu sih. Dan kalau sudah kalah, ya sudah dibiarkan. Enggak ada efeknya dan enggak ada tujuan selanjutnya. Kalau menguji kan enggak. Menguji artinya, setelah dia menang dalam suatu pertandingan. Atau setelah dia menang dari suatu tes. Maka dia akan menaik tingkat. Naik kelas. Jadi ujian tujuannya adalah untuk membawa orang meningkat lebih tinggi. Kalau pencobaan enggak. Pencobaan hanya untuk mencelakakan orang. Dan Allah tidak melakukan pencobaan. Nah, kalau dalam ayat ini jangan membawa kami ke dalam pencobaan. Artinya jangan-jangan membiarkan kami masuk ke dalam pencobaan itu. Karena dalam ayat saya, akhirnya dikatakan. Kemana tadi ayatnya sebentar. Allah tetapi risai imas apotuponiru. Tetapi lepaskan kami dari sejahat. Berarti yang membuat orang masuk ke dalam pencobaan itu adalah si jahat ini. Dan si jahat itu iblis. Bukan Allah. Nah, maksudnya jangan membawa kami artinya. Jangan biarkan kami sampai kena dicobai oleh iblis ini. Jangan biarkan kami untuk kami diserak oleh si iblis ini. Masuk ke dalam pencobanya. Sebab kalau Allah yang membawa ke isi itu tidak mungkin ada doa lepaskan kami. Karena isi doanya adalah minta untuk dilepaskan. Dilepaskan dari siapa? Toponiru. Dari si jahat. Si jahat itu iblis. Jadi kalau itu penyebab pencobaan adalah iblis itu. Makanya kalau dalam Matius pasal 4 kita baca. Matius pasal yang keempat. Ayatnya yang ke satu. Di sana dikatakan demikian. Matius pasal 4. Ayat 3 lah ayat 3. Ke proselthon o pirazun. Dan datanglah si pencoba. Datanglah si pencoba. Ipenaftoh. Berkata kepadanya. Maksudnya sepencoba inilah iblis. Berarti kalau gitu. Pirasmon atau pencobaan itu yang melakukan iblis. Oleh karena itu doanya kepada Bapak adalah. Supaya dilepaskan dari si jahat. Karena si jahat inilah penyebab adanya pencobaan itu. Jadi bukan Allah yang mencoba. Tetapi itu memohon jangan biarkan kan. Jangan sampai kami diseret ini gitu loh. Segalah gitu loh. Atau lindungilah. Jangan sampai saya masuk ke situ. Karena yang menyebabkan pencobaan itu adalah si jahat ini. Oleh karena itu. Yang bisa melepaskan dari si jahat ya Allah. Maka dikatakan. Tetapi lepaskan kami dari si jahat. Dengan demikian kalau begitu Allah bukan penyebab pencobaan. Tetapi Allah yang dimohon untuk melindungi kita. Untuk menjaga kita. Untuk mencegah kita. Daripada dicobai oleh si jahat ini. Jadi kalau begitu itulah artinya dari bahasa mengenai pencobaan ini. Selanjutnya. Bagaimana kemana sebenarnya pada kalimat tersebut. Kalau Bapak tidak mendatangkan pencobaan terhadap momennya. Sudah saya jelaskan ya. Terus selanjutnya. Pertanyaan yang sudah ada lagi adalah. Lagi pertanyaan yang masih saya belum paham terhadap penyampaian Kristus. Dikatakan. Tidak satu iota pun akan ditiadakan dari Taurat. Pertanyaan saya. Dalam ukuran Taurat. Yang manakah aturan kecil dan aturan yang besar? Ya disini tidak dirinci artinya. Taurat itu tidak bisa dipecah-pecah gini dan gitu. Itu merupakan satu kesatuan gitu loh. Taurat itu. Jadi kecil dan besar. Dan mungkin dari pandangan manusia. Ada yang kecil, ada yang besar, ada yang ringan, ada yang berat gitu ya. Terus selanjutnya. Kebetulan saya dibesarkan di keluarga Advent. Tetapi saya selalu bertanya-tanya terhadap keyakinan ini. Dan perihal sabat tentunya. Terkait penjelasan di video Romo yang mengenai hari sabat. Saya sepaham dan satu arah dengan penjelasan tersebut. Sebelum saya ketemu dan nonton channel atau mengejaran Romo. Dahulu saya sudah sering coba tanyakan kepada pendeta-pendeta jemaat gereja Semasa Iatwain hari ketujuh. Manakah aturan ketetapan yang disebut Yesus di Taurat tentang? Aturan terbesar atau terkecil yang ada kaitannya dengan hari sabat dan sabat-sabat. Himat saya tentunya bila menguduskan sabat, Yahudi atau Israel pasti harus dengan segala ketentuannya bukan hanya main comat dan taser tunggal soal hari perintahan saja. Dan begitu kalau kita lihat dari Alkitab sih. Sabat itu ada ketentuannya, harus ada korbannya, harus apanya dan semuanya kan. Hal ini tidak pernah bisa dijelaskan oleh mereka yang saya temui itu dengan penjelasan yang dogmatis, terstruktur, sistematis dan logis. Karena sependek pemahaman saya tidak mungkin kata Yesus tidak akan meniadakan satu iotapun dari Taurat. Lantas tafsarkan oleh gereja Masai Iatwain hari ketujuh bahwa sabat hari tetap harus dibelihara. Sementara alasan-alasan dan ketentuan ketetapan sabat tidak diperlukan lagi alias sudah dikini Nabi Kristus. Tentunya ucapan Kristus dalam dogma Advent jadi tidak konsisten dong. Dan pasti akan bertabrakan dengan pengajaran para rasul. Inilah jadi celah buat musul mengatakan Alkitab antara PP dan PL saling bertantak-tantangan. Mohon urean penjelasan Romo semoga selalu dalam pelindungan dan diberi kesehatan. Terima kasih. Jadi ketika Yesus mengatakan tidak ada satu iotapun yang akan dirikan. Coba kita baca dalam Matius pasal yang kelima ya. Dalam Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke tujuh belas. Matius pasal yang kelima ayatnya yang ke tujuh belas. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk menyadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk menyadakannya. Melainkan untuk menggengatinya. Karena aku berkata kepadamu sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini. Satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Artinya orang tidak bisa comot sana comot sini. Karena baik iota maupun titik itu merupakan ketetapan yang ilahi. Nah kita gak tahu titiknya yang mana, iotanya yang mana, pokoknya jangan sampai mau menghilangkan firman ala baikpun yang kita anggap tidak penting. Seperti iota dan titik tadi. Jangan menganggap ini bisa saya pilih sini, ini lebih penting, itu tidak. Itu hanya semacam iota saja. Yesus mengatakan bahkan iota pun tidak bisa ditiadakan. Bahkan titik pun tidak bisa ditiadakan. Jadi bukan kita yang milih mana yang kita pakai, mana yang tidak gitu kan. Yang ini, ini yang kita anggap penting, itu kita tidak anggap penting gitu loh. Yang kita tidak anggap penting mungkin itu yang dikatakan iota atau titik tadi. Jadi dengan demikian, sebagai firman Allah, Taurat itu tidak pernah dihapuskan. Kalau begitu apa orang Kristen harus mengikuti Taurat? Apa adanya? Nah ini, kekristenan muncul bukan adanya Kitab Taurat. Bukan karena turunnya Kitab Taurat kepada Musa. Kekristenan muncul karena ada seorang tukang kayu, miskin. Yang dituduh pemberontak terhadap pemerintah Romawi. Lalu dihukum sebagai seorang kriminal pemberontak kepada kerajaan dengan mati disalib. Tapi terbukti para muridnya menyaksikan dia bangkit dari kematian. Dan dengan bangkitnya dari kematian dan dia tidak mati lagi. Sebagai mana dikatakan dalam Roma pasal 6 ayat 9. Kita baca demikian. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Kalau maut tidak berkuasa lagi atas Kristus, berarti dengan bangkitnya Kristus mengalahkan kematian. Padahal menurut Alkitab, kematian itu muncul karena dosa. Upah dosa adalah maut. Coba kita baca di dalam Roma pasal 6 ayat 23. Sebab upah dosa ialah maut. Upah dosa adalah maut. Nah kalau maut itu dikalahkan, berarti dosa juga dikalahkan. Padahal dosa itu terkait dengan hukum tawrat. Pelanggaran dengan hukum tawrat. Terhadap hukum tawrat. Dan karena Kristus melalui kebangkitannya itu telah mengalahkan dosa ini. Dengan demikian dia mengalahkan efek dari pelanggaran itu yang berarti. Kristus di dalam dirinya tidak mempunyai kesalahan apa-apa terkait tawrat. Karena dia tidak kena efeknya. Efeknya apa? Dosa yang buktinya kematian. Dengan Kristus bangkit dari kematian, berarti dia mengalahkan dosa. Berarti di dalam dirinya dia tidak kena hukuman dari tawrat. Berarti Kristus telah mengenapi tawrat itu. Oleh karena itu sekarang bagi orang Kristen. Kristus itulah pengenap tawrat dan kita tidak lagi dituntut hutang terhadap tawrat. Kita baca di dalam kolose pasal yang kedua ayat 14. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu sahaja. Dengan menghapuskan surat hutang yang oleh ketetapan-ketetapan hukum mendakwa dan mengancam kita. Gimana sih itu? Ya kan? Tawrat itu kan banyak hukum. Jangan ini harus ini, 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 dan macam-macam. Dan ketika kita tidak menjalankan hukum tawrat, kita berhutang pada tawrat. Ya kan? Dan ketika kita melanggar hukum tawrat dan tidak melaksanakan hukum itu, kita terdakwah. Hei, kamu salah. Jadi kalau orang itu mau hidup di dalam tawrat, dia tidak akan pernah sepi dari dakwaan. Dia tidak akan pernah sepi dari tuntutan. Berarti kita berhutang terhadap tawrat. Karena kita tidak menjalankan perintah-perintahnya. Nah, hutang ini digambarkan ada suapnya. Itu sudah dipakukan. Artinya sudah diselesaikan waktu Yesus disalibkan. Coba baca lagi itu. Ayat 14 itu. Dengan menghapuskan surat hutang. Yang oleh ketentuan-ketentuan hukum mendakwa dan mengancam kita. Terus? Dan itu ditiadakannya dengan memakukannya pada kayu salib. Artinya apa? Bagaimana kalau surat hutang dipakukan di kayu salib? Artinya, tuntutan hukum tawrat itu adalah mengendai lakukan ini, jangan itu. Maksudnya apa? Taatlah. Taatlah kepada segala ketentuan ilahi ini. Nah, Kristus melalui salibnya. Dia menunjukkan ketaatan itu. Total. Dia tidak memeruntah terhadap ganda-ganda. Filipi 2, ayat 8. Filipi 2, ayat 8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berarti kematiannya di kayu salib itu adalah wujud ketaatan mutlaknya kepada ganda Allah. Padahal ganda Allah itu secara pernyataan tertulis dalam taurat. Dalam wujud pewahyuan yang dinyatakan pada musa itu terulis dalam taurat. Berarti kalau Yesus melakukan ketaatan melalui penyalipannya ini, dia dengan dengian juga menggenapi isinya taurat itu. Perintah-perintah-perintah taurat itu digenapi oleh Yesus. Oleh karena itu, karena perintah-perintah taurat itu digenapi oleh Yesus, Yesus bukan meniadakan taurat, tapi menggenapi. Mengenapi dalam wujud ketaatan mutlak. Dan ingat, yang taat ini bukan hanya Yesus anak Maria. Orang laki-laki Yahudi, abad pertama. Tidak. Alkitab mengatakan dia adalah firman Allah yang menjadi manusia. Firman Allah yang sama, yang melaluinya Allah menciptakan kita semua. Nah, kalau firman Allah ini menjadi manusia, maka apapun yang dilakukan dalam kemanusiaan itu, mempunyai dampak bagi seluruh kemanusiaan, karena seluruh kemanusiaan diciptakan oleh Allah melalui firman ini. Jadi kalau firman Allah ini taat kepada hukum taurat, dalam kemanusiaannya, maka ketahatannya ini berlaku untuk semua manusia. Sehingga kalau kita beriman kepada Kristus, kita juga dilepaskan dari hutang tadi. Kalau kita beriman kepada Kristus, taurat telah digenapi untuk kita oleh Yesus. Jadi kita tidak menghilangkan secorek pun. Kristus tidak menghilangkan. Iotapun atau setitik pun tidak dihilangkan. Karena intinya digenapi yaitu ketaatan itu. Oleh karena itu, sekarang bagi kita sebagai orang Kristen, ringkasan daripada kebenaran taurat di pinapinya itu adalah di dalam Yesus ketika dia mati disalibkan. Disitulah dia membayar hutang-hutang kita tadi. Hutang terhadap ketaatan kita kepada taurat. Kita baca di dalam 1 Korintus pasal 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Kapan? Untuk disalibkan. Tadinya kita terjual. Terjual apa? Terjual ke bawah dosa. Di dalam Roma pasal yang ke 7 ayat 14. Sebab kita tahu bahwa hukum taurat adalah rohani, tetapi aku bersifat daging terjual di bawah kuasa dosa. Kita terjual di bawah kuasa dosa. Sehingga kita tidak bisa menggenapi taurat itu. Karena kita tidak taat, kita terjual. Kita kena tuntutan hutang dan dakwaan. Nah, Kristus mengenakan kemanusiaan kita. Firman Allah ini mengenakan kemanusiaan kita. Menggenapi tuntutan taurat. Yaitu taat. Bukan taat biasa. Taat sampai mati. Bukan mati biasa. Mati disalib. Mati yang paling hina. Untuk menebus yang paling tuntas. Daripada tuntutan hukum taurat itu. Melalui matinya dari salib. Dengan demikian, kalau kita menyatu dengan Yesus. Beriman dengan Yesus. Kita dibeli. Sudah. Harganya dibayar. Sudah artinya, syarat untuk mengenapi taurat itu sudah dilakukan oleh Kristus. Sehingga surat hutang itu, sekarang sudah dipakukan. Kita tidak lagi didakwa oleh taurat. Itulah sebabnya sekarang. Kita tidak lagi harus bingung dengan iota atau titik. Kita harus kembali kepada dia yang telah melepaskan kita dari tuntutan dan dakwaan taurat itu. Yaitu Kristus yang mati disalibkan. Dan sehingga dikatakan dalam Ibrani pasal yang ke-7, ayat yang ke-12. Sebab jikalau imamat berubah, dengan sendirinya akan berubah pula hukum taurat itu. Nah, Kristus dalam matinya di atas salib itu dia berfungsi mengenapi tuntutan taurat mengenai korban. Yang ditulis di dalam imamat pasal yang ke-1 sampai pasal yang ke-7. Dia juga imamat 16. Juga keluaran 11 sampai 12. Kalau 11 sampai 12 itu adalah korban hari raya pasca. Kalau imamat 16 itu hari raya pendamaian. Kalau imamat 1 sampai 7 itu berbicara tentang korban-korban harian yang jumlahnya ada 5. Nah, itulah sistem pengorbanan yang ada dalam perjanjian lama. Itu semua digenapi di dalam Yesus. Makanya dia mengatakan. Di dalam Markus pasal yang ke-10, ayat 45. Tolong bacakan. Karena anak manusia juga datang bukan untuk melayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Anak manusia datang bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Artinya menjadi hamba. Dan inilah penggenapan dari nuntut buat Yesaya 53. Ada hamba Tuhan yang menderita, yang ada dalam Yesus. Dan di sini Kristus mengatakan. Aku datang bukan melayani, tetapi melayani. Berarti dia menyatakan diri sebagai sang hamba itu. Yang mengenapi nubuat yang orang yang menderita. Yang dikatakan di dalam Yesaya 53. Dan memberikan nyawanya. Bagi apa? Bagi tebusan. Berarti kalau begitu di sini dia berbicara sebagai korban. Berarti kalau begitu dia bukan saja mengenapi korban, nubuat tentang korban seorang yang menjadi hamba yang menderita dalam Yesaya 53. Tapi juga dia mengenapi korban-korban baik hari raya harian, maupun hari raya pasca, maupun hari raya pendamaian. Dan itu dibicarakan secara rinci mulai dari Ibrani pasal 7. Bicarakan secara rinci di sini. Nah. Salah satu ayat yang menjelaskan bahwa Kristus mati itu sebagai korban. Kita baca dari 1.5 ayat 7. 1.5 ayat 7. Buanglah ragi yang lama itu supaya kamu menjadi adonan yang baru sebab kamu memang tidak beragi. Sebab anak domba pasca kita juga telah disembelih yaitu Kristus. Nah itu dia. Kalau dalam perjanjian lama ada anak domba pasca berujud kambing atau domba. Di dalam perjanjian baru anak domba pasca itu kekal. Wujudnya anak domba Allah. Makanya Kristus disebut sebagai anak domba Allah. Yohanes 1.9 Wujudnya keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan ia berkata. Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Karena terutama dia menjadi anak domba pasca yang disembelih. Jadi penyalipannya itu adalah penyembelian korban. Dia mengenapi anak domba pasca. Dia mengenapi binatang yang dikorbankan pada waktu raya pendamaian. Itu kita baca dari Ibrani 10. Nanti dibaca sendiri. Dan ibadah-ibadah harinya. Korban harinya. Nah bedanya dengan korban-korban perjanjian lama. Itu gak kekal. Karena apa? Setelah disembelih binatangnya mati dibakar. Jadi abu dibuang. Jadi kalau orang berdosa lagi harus bikin korban lagi. Dalam Yesus tidak. Tubuhnya itulah korbannya. Salibnya itulah mesbah tempat dia dikorbankan. Kesakitan dan kepanasan siksaan itulah api yang membakar korban itu. Setelah dikorbankan. Dia dikuburkan. Seolah-olah terlupakan. Tapi pada hari ketiga dia bangkit. Dengan demikian korbannya gak jadi abu. Gak hilang. Korbannya menjadi korban kekal. Karena dikatakan dalam rumah 6.9 tadi. Yesus mati sekali untuk selamanya. Dan sudah mati. Eh sesudah bangkit. Dia tidak matilah. Mati lagi. Berarti korbannya menjadi korban kekal sekali. Dan untuk selamanya gak usah diulang-ulang lagi. Kita baca Ibrani pasal 10.1 Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan yang akan datang. Bayangan saja itu terus. Dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus menerus dipasangkan. Maksudnya ini berbicara tentang korban hari raya pendamaian. Tiap tahun dilakukan terus. Hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Terus. Sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi. Iya ada. Kalau sempurna ya ngapain? Ya sudah selesai kan sekali pekorban ya sudah. Ternyata enggak. Kekorban berulang-ulang berarti enggak sempurna. Terus. Sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan. Iya. Sekali untuk selama-lamanya. Kalau sempurna seharusnya gak usah diulang. Kristus korbannya tidak terulang. Sekali dan untuk selamanya. Berarti dia menjadi korban kekal. Selanjutnya. Setelah menjadi korban dia bangkit. Korbannya menjadi korban kekal. Tubuh yang jadi korban tadi itu dibawa ke hadirat Allah. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan di dalam perjanjian lama yang membawa hasil korban. Seperti yang dikata tadi itu adalah imam. Korbannya di sebelah. Darahnya dibawa ke dalam ruangan Maha Kudus. Nah Kristus masuk ke dalam ruangan Maha Kudus yang bukan dibuat dari tangan. Yaitu hadirat Allah sendiri dengan membawa tubuh tadi. Tubuh yang dikorban tadi. Di korban tadi sekarang dibawa oleh Yesus sendiri. Jadi sekarang Yesus fungsinya berubah. Fungsinya sebagai imam. Jadi di dalam Yesus. Dia menggenapi keimaman. Dia menggenapi korban. Dia menggenapi semua. Yang dituntut oleh hukum Taurat. Dengan ketaatan. Berarti dia menggenapi dari iota sampai titik semua syaratnya Taurat. Dengan dirangkum semuanya. Melalui kematuannya dan bangkit. Oleh karena itu karena dia jadi imam. Dikatakan. Di dalam Ibrani pasal 7 ayat 12 tadi. 110 ayat 4. Tuhan telah bersumpah dan ia tidak akan menyesal. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut Melkisedek. Ya. Melkipun ini baru karena Musa lahir Taurat sudah ada. Tapi sebenarnya keimaman Melkisedek itu lebih tua dari imamnya Harun. Kenapa? Melkisedek sudah ada sebelum Harun lahir. Melkisedek ada sejaman dikenapi. Coba kata-kata dalam Galatia. Di dalam kejadian pasalnya yang ke-14. Ayat 18 sampai 20. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah. Nah. Melkisedek Raja Salem seorang imam Allah yang maha tinggi. Harun belum lahir. Berarti. Keimaman Melkisedek itu lebih tua dari keimaman Harun. Dan Allah menjanjikan nanti. Sudah ada yang Taurat Musa ini melalui Daud. Dalam kitab Masmur. Dikatakan akan ada imam menurut aturan Melkisedek. Dan itu digenapi oleh Yesus. Setelah dia disalibkan dan dibangkitkan. Membawa tubuhnya itu sebagai korban kekal di hadirat Allah. Makanya kembali kepada Ibrani pasal 7.12. Sebab jikalau imamat berubah. Berubah dari mana? Dari Harun ke Melkisedek. Gitu. Dengan sendirinya akan berubah pula hukum Taurat. Nah. Berarti hukum Taurat sudah berubah. Kalau kita ikut dalam Yesus. Tauratnya bukan Taurat Musa lagi. Hukumnya hukum Injil. Nah ketika orang menekankan harus mengikuti aturan Taurat ini. Dan itu orang itu tidak tahu apa artinya Injil. Kristus lah yang mengenapi Taurat tadi. Jadi kalau kembali kepada pertanyaan saudara tadi. Apa itu artinya? Sementara alasan dan ketimbang. Jadi tidak konsisten dong. Dan pasti akan bertabrakan dengan pengajaran para rasul. Inilah jadi celah buat muslim mengatakan Alkitab antara PB dan PL saling berduang. Ya enggak lah. Setelah kita mengetahui bahwa Kristus itu mengenapi. Taurat itu bayang-bayang. Ya enggak bertentangan. Kalau kita mengerti mananya. Jadi. Kalau begitu saudara jelas ya. Oh iota dan titik tadi. Bukan artinya kita harus jilibat cari mana yang iota mana. Enggak maksudnya. Jangan sampai dihilangkan sedikitpun Taurat. Maksudnya gitu. Itu harus digenapi semua oleh Kristus. Dan itu pengenapannya. Melalui ketaatannya di atas salib. Melalui korbannya. Melalui kematiannya. Dan melalui kebangkitannya dari kematian. Saudara saya kira itu yang dapat saya berikan. Saudara Didit. Jadi kiranya. Didit Setiadi ya. Dari Palu, Sulawesi Tengah. Kiranya ini menolong Tuhan. Tuhan memberkati. Terima kasih. Bapak. Utara. Kepudus. Amin. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.